Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Materi yang akan saya sampaikan adalah Pasar Percjaingan Namun perkenalkan nama saya adalah Bintang Suwistiyo Yubowo yang bernomor NIM 2892 1502 93 Saya berasal dari Prodi Manajemen Sorebe Nah mari kita lanjut ke pembahasannya Apa itu pasar bebas? Pasar bebas adalah kondisi pasar ideal dimana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang barang dan jasa secara sukarela Tujuan pasar bebas 1. Membuka peluang ekonomi 2. Meningkatkan perekonomian 3. Meningkatkan teknologi 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri Apa itu monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang didalamnya hanya terdapat satu produsen sebagai pemilik atau pemegang hak penjualan terhadap satu atau beberapa produk terkentu dan diatur dengan undang-undang ciri-ciri monopoli 1. Industri 1 perusahaan 2. Tidak ada barang pengganti yang surpa 3. Perusahaan lain sulit masuk dalam industri 4. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga 5. Promosi iklan kurang dibutuhkan Apa itu oligopoli? Pasar oligopoli adalah suatu kondisi dimana hanya terdapat segelitir perusahaan yang menguasai pasar namun penjual yang satu dengan yang lain dapat saling memengaruhi harga 5. Ciri pasar oligopoli 1. Ada dua perusahaan atau lebih yang menguasai pasar 3. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen 3. Harga barang relatif sama 4. Produsen baru sulit masuk pasar 5. Membutuhkan modal besar 6. Kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan memengaruhi produsen lainnya Apa itu monoposoni? Monoposoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat Monoposoni merupakan sebuah kebalikan dari monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar Ciri-ciri pasar monoposoni Jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang Lalu barang yang diperjual belikan adalah barang mantah Harga ditentukan oleh pembeli Pendapatan tidak semerata Apa itu oligoposoni? Pasar oligoposoni Pasar oligoposoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal menerima pepasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas Ciri-ciri pasar oligoposoni Satu, terdapat beberapa pembeli Dua, umumnya pembeli adalah distributor Tiga, produknya adalah bahan mentah Empat, harga produk cenderung stabil Lima, jenis barang sedikit Enam, pendapatan merata Bisnis dan perlindungan konsumen Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen Hubungan produsen dan konsumen Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil yang menjadi dasar bagi hak-hak kontraktual Setiap pihak dalam suatu kontrak yaitu Satu, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati Tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain Tiga, tidak ada pihak yang boleh dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu Empat kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas Contoh kasus etika konsumen Sebuah perusahaan properti tidak memberikan suat izin membangun rumah dan developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kaveling perumahan milik perusahaan tersebut Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya Sementara, konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah Karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dan dengan alasan belum ada izin dari pusat perusahaan Di kawasan kaveling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi izin pembangunan rumah Sementara, 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun semuanya Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lain untuk melakukan penuntutan segera diberi pemberian izin pembangunan rumah Dari kasus ini perusahaan properti tersebut telah melanggar prinsip kewajaran fairness karena tidak memenuhi hak stakeholder atau konsumen dengan alasan yang tidak masuk akal Fungsi iklan jenis Fungsi iklan dan jenis iklan Iklan bertujuan untuk mengenalkan suatu produk menarik perhatian konsumen tentang keberadaan produk dan agar mau membelinya Jenis-jenis iklan 1. Iklan pelayanan masyarakat 2. Iklan pengumuman atau pemberitahuan 3. Iklan permintaan penawaran Contoh kasus 3. Iklan Softeneres Soklin Salah satu iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah Softeneres Soklin Untuk varian toalek sensasien iklan pelembut pakaian tersebut dinalai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan Pembatasan muatan seksual Ketentuan pelindungan anak dan remaja serta normal kesopanan Iklan tersebut terlihat berulang kali menyorot bagian paha dan dada model wanita di dalamnya Wakil Ketua KPI sudah memberikan teguran dan memberikan kesempatan perusahaan pemilik iklan tersebut untuk melakukan editing dengan tidak menyorot bagian tubuh wanita yang dirasa terlalu vulgar Baik Saya rasa cukup sampai situ Terima kasih sudah mengenanggarkan materi saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih